Ada sendu di matanya sebuah novel karya saya sendiri, chapter 1. Tepat 18 tahun lalu, gue ketemu dia. Dia yang tampilannya gak wah, tapi gak tau kenapa bisa buat mata gue selalu ngeliat. Hari itu hari pertama OSPEC di kampus gue. Ya, OSPEC di tahun 2004 itu gak kayak OSPEC di masa sekarang. OSPEC di masa itu, senior masih bebas ngelakuin apa aja kepada mahasiswa baru yang masih pake baju SMA. Salah satu yang gue masih inget adalah, kita dibagi jadi beberapa kelompok. Gue dan mahasiswa baru visip lainnya disuruh berdiri berhadap-hadapan. Awalnya kita disuruh saling senyum satu sama lainnya. Telah mati gue mikir, ya elah senyum doang. Tapi bener kata orang tua zaman dulu, jangan terlalu cepat seneng. Gak lama setelah saling senyum, salah satu seniornya teriak. Gue liat gigi lo semua pada kuning. Pada kagak gosok gigi lo ya. Shit, gue mulai ngerasa gak enak. Ayo lo semua, saling gosokin gigi lo masing-masing ke teman di depan lo. Biar makin kinclong lo semua punya senyum. Dan dengan hati berat dan sedikit emosi, kami semua ngelakuin apa yang diminta sama sang senior. Jijik, geli, jorok. Kayaknya higienitas pada masa itu gak ada artinya deh. Abis-abisan di lapangan kampus dikerjain, kita disuruh naik ke aula kampus. Gue dan nih cewek yang satu kelompok, jalan barengan dan saling kenalan satu sama lainnya. Satu kelompok itu ada delapan orang, rata, empat cewek, empat cowok. Namanya Lea. Gue jabarin kali ya penapakannya Lea. Lea itu punya badan kurus, langsing, singsek. Kulitnya putih, dan rambut ikalnya diikat gaya ponytail. Dandanannya gak mencolok sih. Biasa aja gaya anak SMA lah. Di aula gue mulai caper ke Lea. Gue lontarin jokes-jokes basi yang biasanya masih lucu sih kalau gue yang lontarin. Beberapa temen kelompok masih ketawa, tapi dengan satir, karena masih mikirin apalagi yang akan dilakuin sama senior buat ngerjain para mahasiswa baru. Lea yang ketawa simpul cuma bisa bilang, lo gak bisa diem ya? Ntar ditandain nih kelompok kita gara-gara ketawa mulu. Tegoran singkat itu bikin gue akhirnya diem sih. Bener juga. Kayaknya gak tepat jadi badut sekarang cuma buat caper. Hari itu abis cuma buat mahasiswa baru disuruh bikin pager orang. Itu loh yang kita masing-masing gandeng tangan temen sebelah dan disimulasiin kayak lagi demo. Dan jangan sampai tembus sama senior-senior yang berlagak jadi aparat maunerobos pager manusia abal-abal ini. Pager manusia dan isinya ini disuruh nyanyi lagu-lagu yang saat itu viral jadi time song pas demo. Ya lumayan lebih serulah daripada kejadian-kejadian di lapangan tadi. Kami dolar-dorongan sambil teriak-teriak nyanyi. Kalo gue pikir-pikir ya so asik. Para senior minta kita semua besok buat bawa beberapa perlengkapan. Antara lain yang gue inget ya air mineral dengan merek berkaitan dengan toko bangunan dan pekakas selayar biru untuk visip dan juga kaos putih. Yang aneh lainnya tuh gue lupa apa aja. Pas bubaran mata gue nyoba nyari leang tapi gak ketemu. Dalam hati kali aja ya kan gue bisa pepet terus anterin pulang. Tapi gue baru inget nih gue ngampus aja naik angkot mau ngerin pake apa. hari kedua ospek gue dan empat anak cowok lainnya janjian ngumpul dulu nih di luar kampus. Biasalah sebat dulu ceritanya. Tapi yang ngumpet-ngumpet takut dilihat senior. Zaman dulu itu mahasiswa baru yang tengil dan gak punya relasi ke senior biasanya semester pertama gak akan tenang sih. Dan kebetulan para cowok-cowok tengil ini semua gak ada yang punya relasi ke senior di kampus. Puas sebat kami naik ke aula dan duduk di spot yang kemarin. ada yang kurang. Kelompok kami cuma ada tujuh orang. Kemana sih Lea? Telat kali ya? Sebenernya telat gak telat itu gak cukup penting sih. Yang penting itu anggota ini kelompoknya kurang satu. Dan gue yakin senior bakalan notice. Apesnya karena mulut gue yang gak bisa diem kemarin gue ditunjuk jadi ketua kelompok ama ini para manusia-manusia laknat. Dan gue yakin sepenuhnya akan jadi tanggung jawab gue kalau para senior notice kalau anggota kelompok kita kurang. Dan bener isting dukun gue senior notice dan gue sebagai ketua disuruh maju. di depan semua mahasiswa fisik gue berdiri dan diorasiin depan muka gue. Jaga kelompok kecil aja lo gak becus. Gimana jaga republik ini? Kemana satu anggota lo setan? Hardik sang senior depan muka gue. Bangke dia ngomong muncrat. gak tahu kak jawab gue. Gak tahu mahasiswa dan ketua macam apa loh. Hari ini sampai jam istirahat cuma kelompok lo yang akan lakuin ospek yang lain bisa nonton contoh dari kelompok yang terpecah belah. Anjir leah belum gue apa-apain aja udah nyusahin gue loh. Dan bener aja kelompok gue abis-abisan dikerjain. Gue gak mau ceritain ya apa aja yang senior lakuin. Masih keki gue. Hari ketiga Lea gak ada lagi. Bangke gak ada yang tahu nomor HP-nya. Hari terakhir di pemungkas ini gue dan kelompok gue laluin dengan porsi lebih dari kelompok dan mahasiswa lain. Lea bangke lo. Sekian dulu dari chapter satu dan juga chapter perkenalan ini. Pada chapter berikutnya kisah akan berkembang kepada Ario sang toko utama bagaimana dia menjalani hari-hari yang di kampus dan juga pertemuan kembali dengan Lea Tunggu chapter berikutnya di channel Movie Jankis Gue Mayo sign out di